Halo selamat datang di terjemah ini, kali ini kita menterjemahkan buku pesengkris halaman 210 Terjemahannya seperti berikut Pada paragraf berikut di bawah ini menggambarkan masing-masing dari kerajinan tangan Indonesia yang di atas Above di atas Yang di atas itu yang di halaman 208 207 sampai 209 ya Jadi penggambarannya Kata kerja telah dikeluarkan Ya, artinya kata kerjanya sudah dibuang atau dikosongkan ya Lengkapi kalimat-kalimat tersebut kembali dengan kata kerja yang cocok pada bentuk pasif Ingat bahwa masing-masing kata kerja itu terdiri dari dua kata Tulis tangan hasil kerja kamu itu di selembar kertas Garis bawahi kata kerja pada masing-masing kalimat Pastikan kamu mengetahui makna atau arti masing-masing kata dan pengucapannya secara benar Pergunakan Tanda baca Pergunakan juga Tanda baca secara benar Ketika kamu menulis Ucapkan kata-katanya secara keras, jelas dan benar Pergunakan kamus Jika ada masalah Silakan tanya ke guru Beberapa contoh telah dibuatkan untuk kamu Nah, pertama Salinlah contoh tersebut Dan tentu saja kamu pelajari Nah, ini dia contoh pertama Sudah dibuatkan Ya, untuk instrumen Yang disebut dengan angklung Ya Instrumen musik ini atau alat musiknya Disebut dengan angklung Ya Dia terbuat di Indonesia Dibuat di Indonesia Angklung ini dari Sunda, Jawa Barat Dia terbuat bahannya dari bambu Nah Biasanya digunakan Ya Biasanya digunakan Untuk musik tradisional Demikian juga Untuk musik Bisa juga untuk musik modern Nah Itu dia Kerjemahannya Nah, lanjut Yang nomor dua Ya, kita buat tulisannya dulu Nah, ini dia Nah Kain ini Ya Is called Disebut Ulos Ya Sebuah ulos Dia Di It Is made Ya Dibuat Di Sumatera Utara Ya, Indonesia Dia Digunakan Atau dipakai It Is Warn Ya Melihat kalimatnya Pada Event Event khusus Seperti pernikahan Dan Upacara Penguburan Nah Lanjut Dia Dia Menutupi It Is Drab Ya Pada Salah satu Bahu Atau Kedua Bahu Dia Terbuat Dari Katun Dan Di Bukan Dia Dijahit Dengan Atau Ditenun Dengan Tangan Nah Ini Dia Yang Yang Apa namanya Yang sudah Dibuatkan Ya Nah Nomor Tiga Tas Ini Disebut Ya Disebut Is Koke Sama Dengan Yang Di Tas Dengan Noken Ya Dia Terbuat Di Papua It Is Made In Nah Papua Dibuat Di Papua Indonesia Tas Ini Sangat Kuat Karena Ya Karena It Is Made Terbuat Dari Ya Terbuat Dari Is Made Of Serat Kayu Atau Serat Daun Ya Terus It Is Used Ini Carry Jadi Untuk Ini Digunakan Is Used Untuk Membawa Banyak Benda 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 Ya Bisa Macam Macam Isinya Ya Nah On The Hat Artinya Ini Biasanya Digantung Seperti Cerita Yang Di Atas Fungsi Cara Penggunaannya Adalah Digantung It Is Hang Ya Digantung Di Kepala Nah Berikut Payung Yang Cantik Ini Ya Disebut Karena Ini Umbrelas Artinya Dia Jamak Jadi Menggunakan R Ya Disebut Payung Gaulis Ya Mereka Dibuat Ya Sama Dengan Papua Ini Ya Cuman Bedanya Kalau Ini It Artinya Tunggal Kalau Ini Jama Maka Menggunakan R R Made In Ya Dibuat Di Kasih Malaya Indonesia Z Nah Plain Water Waterproof Paper Ya Jadi Kertas Atau Kain Yang Tahan Air Dan Masih Polos Jadi Plain Waterproof Paper Or Cloth Ini Adalah Artinya Kertas Atau Kain Yang Tahan Anti Air Dan Masih Polos Nah Jadi They Are They Are Made Of Ya Terbuat Dari Jadi Terbuat Dari Kertas Atau Kain Anti Air Dan Masih Polos Gambar 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 Bunga Yang Cantik Ya Beautiful Pictures Of Flowers Ya Gambar Gambar Bunga Yang Bagus Itu Ya On Paper Umbrellas Jadi Dipain Dilukis Ya Ya Dilukis Pada Payung Certas Nah Pada Payung Kain Gambarnya Ya Di Di M Di Apa Namanya Ya Di Di Sulam Ya Atau Bisa Di Bordir Bisa Tapi Kita Sebut Saja Di Sulam Embroider Nah Bordir Embroider Nah Ini Bordir Gambar 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 Itu Di Bordir Ya Nah Itulah Terjemahan Untuk Halaman 210 Jangan Lupa Subscribe Dan Like Sampai Kami 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 Mudah Mudah Bermanfaat Sampai Jumpa